yang terhormat pemateri public lecture hari ini Ibu Friska Aleksandra MA yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Borneo Diplomasi Festival saudari Syahdira Ayu dan seluruh peserta yang berkenan hadir di dalam public lecture hari ini lebih syukur kita panggatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan dan karunyanya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara kali ini dalam keadaan sehat wawaknya sebelumnya perkenalkan saya Ulia Zahra selaku pembawa acara dan rekan saya ade Delvia Agata soalnya berapa saya ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan public lecture hari ini yang bertemakan self-acceptance but love diri standard to set the standard dan semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua hadirin yang berbahagia izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini acara pertama ada pembukaan acara kedua pembacaan doa acara ketiga sambutan acara keempat foto bersama acara kelima adalah acara inti acara keenam penyerahan sertifikat dan yang terakhir penutup memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bahasa acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Farhan di sekolah kepada saudara Farhan saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas Oh baik terima kasih doa kali ini dipimpin secara Islam bagi yang non-Islam bisa mengikuti prosesinya masing-masing Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inanas aluka selamatan fitim wafiatan fir jasa wafiatan fir jasa wafiatan firizki wafiatan qablal maut warahmatan indal maut wafiatan indal maut Allahumma hawin alayna fisya karatil maut wafiatan minanar wafiatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik terima kasih acara selanjutnya yaitu sambutan kepada ketua panitia dapat memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi ini kepada saudari Syahdira Ayu saya persilahkan ya terima kasih MC sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua selamat pagi juga kepada pemateri kita yaitu Ibu Friska selamat datang kepada para partisipan dan juga pemateri terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan public lecture hari ketiga dalam rangkaian acara Borneo Diplomasi Festival saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Friska karena telah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dan juga kepada para partisipan yang mau meluangkan waktunya mau menimba ilmu dalam kegiatan kita semoga nanti nantinya materi ini akan berguna entah itu untuk kegiatan dimanapun mungkin bisa sebagai acuan gitu bagi kita semua bahwa beauty standard atau standar kecantikan itu identik dengan perempuan gitu mungkin ada dari peserta kita yang bukan perempuan tapi mungkin itu bisa menjadi acuan bagi mereka bagi kalian untuk mengetahui apa sih beauty standard itu gitu tema kali ini disusun oleh panitia kita dengan tujuan untuk ingin menyampaikan pesan bahwa kita apa sih yang bisa kita terima gitu loh dengan adanya beauty standard ini gitu kita bagaimana sih harus menjadi diri kita masing-masing gitu loh dengan adanya beauty standard ini atau mungkin dari nanti paparan dari Ibu Friska kita bisa menemukan poin-poin penting lainnya gitu untuk mencari apa sih yang akan kita dapatkan pada public lecture hari ini seperti itu dan mungkin dari saya semoga apa yang bisa diambil dari materi hari ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita semua karena kan ini konsepnya kan public lecture ya jadi seperti kuliah biasa gitu cuman pembahasannya lebih asik aja gitu karena keluar dari mata kuliah kita mungkin seperti sehari-hari seperti itu dan mungkin itu aja sambutan dari saya selamat memulai kegiatan public lecture nya dan semoga sampai nanti akhir kegiatan masih masih bertahan partisipannya dan juga acaranya semoga berjalan dengan lancar segitu saja sambutan dari saya terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya baik terima kasih kepada saudari syahdira atas sambutannya selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama jadi kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya sebentar agar kita bisa melakukan sesuatu oke sebelum saya memulai mengambil gambar saya minta untuk seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya oke untuk slide pertama 1 2 3 oke slide kedua 1 2 3 sekali lagi untuk slide ketiga 1 2 3 terima kasih kembali ke MC ya terima kasih operator selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh Ibu Krista Alexandra MA yang akan dipandu langsung oleh sel dari Adedelfia Agata suatu moderator sebelum itu saya akan membacakan CV dari moderator kita bernama Adedelfia Agata saat ini menempuh pendidikan S1 hubungan internasional di fakultasi ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mula Warman menjabat sebagai anggota departemen hubungan antar lembaga kumpulan mahasiswa hubungan internasional periode 2020-2021 terima kasih sekian untuk pembacaan CV moderator terima kasih terima kasih ada pun tema yang kita bahas dalam public lecture pada hari ini yaitu terima kasih 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 saya lanjut yang di mana kecantikan ini bukan saja perempuan saja yang melakukannya tapi juga laki-laki seperti kita lihat produk-produk kecantikan seperti produk dari Korea Selatan yang mengusul tema skin care ini kan bukan hanya perempuan saja yang menggunakan tapi laki-laki saja hal ini menjadikan sebuah tren kecantikan ini dengan berbagai macam keanegara agaman manusia ini membuat suatu persepsi bahwa kecantikan ini harus mengikuti suatu standar harus mengikuti suatu syarat yang mengakibatkan sebuah diskriminasi bagi kaum perempuan maupun kaum laki-laki nah dari tema kita hari ini maka kita akan membahas kaitannya dengan sebuah standar kecantikan dunia yang saat ini menjadi tren di masyarakat global zaman sekarang dan kita juga kedatangan sebuah pemateri kita yang asik dan juga luar biasa yaitu sebelumnya Ibu Friska saya panggil kakak nggak apa-apa Bu biar lebih akrab nggak apa-apa saya jangan dipanggil Mas baik-baik Kak Friska baik sebelum saya mempersilahkan diizinkan saya memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa yaitu pemateri kita bernama Friska Alessandra lahir di Samarinda 21 Agustus 1991 pengalaman pendidikan beliau S1 Universitas Mulawarman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional Tahun 2008 hingga 2012 S2 Universitas Gajah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Minat Khusus Global Humanitarian Diplomasi Tahun 2013 hingga 2014 dan saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Mulawarman Fisipol Program Studi Hubungan Internasional Baik Ibu gimana kabarnya oh maaf gimana kabarnya Kak Friska kadang dia yang request kakak dipanggil ibu juga saya juga Alhamdulillah kabarnya baik pagi hari yang dini ini Baik langsung saja Kak Friska buat maafarannya disilahkan Baik terima kasih Ade selaku moderator boleh share screennya dulu nanti kalau ke depannya ketika suara saya agak putus-putus boleh dipotong ya Ade ya Baik-baik Kak Oke jadi hari ini saya diminta untuk memberikan memimpin diskusi saya lebih senang bilangnya bahasanya diskusi daripada kemudian kita pakai istilah memberikan presentasi dan lain sebagainya karena ini kan public lecture kita buat suasananya jauh lebih santai dibandingkan kalau kita di kelas gitu jadi hari ini saya diminta untuk memimpin diskusi tentang standar kecantikan dunia atau world beauty standard dan bisa teman-teman lihat di powerpoint saya saya sudah menuliskan dengan lugas gitu ya bahwa standar kecantikan dunia itu tidak realistis dan problematik unrealistic and problematic banyak akademisi yang kemudian mempercayai bahwa standar kecantikan dunia itu ya memang unrealistic and problematic saya tidak lupa menambahkan hashtag yang diusung dari UN Women gitu ya empowerment gitu ya meskipun memang kalau kita berbicara standar kecantikan dunia itu nggak bisa hanya ngomongin tentang perempuan kayak tadi disampaikan moderator laki-laki juga terpengaruh dengan standar kegantengan dunia gitu ya tapi mungkin kalau untuk laki-laki kulturalnya atau konstruksi sosialnya belum semengakar perempuan that's why apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini mungkin akan lebih banyak dari perspektif perempuan nanti di dalamnya juga saya akan berbicara tentang bagaimana sih standar kegantengan dunia menurut dari sisi laki-laki boleh next slide dulu saya sebenarnya mau memulai dari satu pertanyaan gitu ya pernah nggak sih kita merasain secure dengan diri kita sendiri ini kan ada ada tombol rise hand ya kalau di zoom kita punya fitur rise hand jadi saya mau mengajak teman-teman untuk rise hand sekiranya kalian merasa kalian pernah merasa insecure dengan diri kalian insecure ya dalam arti luas gitu kalau kemudian di spesifikkan lagi apa yang membuat kita insecure itu kan banyak ya bisa jadi kita insecure karena tubuh kita pendek kayak hobbit gitu bisa jadi kita merasa insecure karena tubuh kita terlalu tinggi kayak tiang listrik bisa jadi kita merasa insecure karena kita kulitnya tidak putih bisa jadi kita insecure karena kita merasa kulit kita terlalu putih pucat kayak vampire misalnya bisa jadi juga kita insecure karena bentuk tubuh entah itu alisnya nggak rapih giginya nggak rapih hidungnya nggak pancung tolong rise hand siapapun yang pernah merasa insecure saya akan rise hand juga karena saya juga pernah berada di posisi itu cuma tiga orang aja yang merasa uh Fikri juga Ibnu juga ada beberapa laki-laki juga yang ternyata merasa insecure ya kayaknya kalau yang laki-laki ini sering dikomparasikan dituntut harus seperti opa-opa Korea gitu ya oke kenapa saya thank you teman-teman yang sudah berpartisipasi dan rise hand kenapa saya mulai dari pertanyaan pernah nggak sih kita merasa insecure gitu ya karena beauty standard atau standar kecantikan dunia itu biasanya akan membuat kita sebagai manusia perempuan ataupun laki-laki pasti akan merasa insecure dengan tubuh kita seperti yang tadi saya katakan kalau dari pengalaman saya gitu ya insecuritiesnya itu pasti dikatain gendut lah dikatain pendek lah dikatain terlalu pucat lah dan lain sebagainya bahkan kalau kita dulu SMA jaman-jaman pubertas itu pasti wajahnya kan jerawatan itu pasti bikin insecure juga wajahnya jerawatan kamu jadi jelek itu sebenarnya insecurity yang kita rasakan dari tubuh kita tidak terlepas dari standar kecantikan dunia boleh next slide lagi saya nggak tahu deh kalian pernah nonton film Mean Girls apa enggak tapi saya tumbuh besar dengan film ini jadi waktu film ini saya masih SMA rasanya nah di film Mean Girls yang memang menyoroti kehidupan remaja wanita gitu ya ada satu adegan yang memang bisa dikatakan sebagai sindiran terhadap kebiasaan perempuan untuk mencari kekurangan dirinya dan kalau dilihat dari potongan adegan ini kan sebenarnya kekurangan dirinya itu nggak penting-penting banget pori-porinya yang besar lah hair line-nya yang aneh lah gitu kukunya yang jelek lah gitu itu yang sebenarnya tidak penting kalau kita melihatnya ya mereka fine-fine saja karakter-karakter ini cantik-cantik saja gitu tapi bagi mereka mereka sudah ter apa ya ter autopilot rasanya pemikirannya untuk mencari kekurangan dalam dirinya nah scene dalam film Mean Girls ini sebenarnya sebagai sindiran terhadap banyaknya remaja wanita yang merasa insecure dengan dirinya banyaknya remaja wanita yang mencari kekurangan pada dirinya padahal kekurangan itu nggak nggak penting-penting amat gitu kekurangan itu juga tidak berpengaruh dan tidak menurunkan nilai cantik dari si perempuan tertentu oke next slide nah mungkin sebelum saya mulai lebih dalam menjelaskan siapa sih yang setting who set the standard gitu ya siapa yang kemudian menentukan beauty standard dunia saya mulai dari definisi dulu dari definisinya standard kecantikan dunia itu apa sih atau definisi beauty standard itu apa jadi standard kecantikan itu tolak ukur tolak ukur untuk menilai apakah seseorang itu rupawan atau tidak saya gunakan bahasa rupawan karena kalau cantikan spesifik perempuan ya padahal kan laki-laki juga dinilai dia rupawan atau tidak jadi tolak ukur untuk melihat atau untuk menilai apakah si A si B atau si C itu dinilai rupawan atau tidak siapa yang membuat tolak ukur ini gitu kan yang memberikan penilaian atas tolak ukur ini adalah lingkungan jadi karena tolak ukurnya dibangun oleh lingkungan gitu ya standarnya ditetapkan oleh lingkungan oleh karenanya sebenarnya standar kecantikan itu berbeda-beda di tiap negara memang betul ada yang namanya standar kecantikan dunia tapi kalau kita telah ah lebih dalam tiap-tiap negara di dunia itu punya standar kecantikan yang berbeda-beda kenapa bisa begitu lagi-lagi karena tolak ukurnya dibentuk atau dibangun oleh lingkungan tergantung di mana lingkungan itu membentuk standar kecantikan maka standar kecantikannya dapat berbeda-beda saya punya contoh beberapa standar kecantikan di beberapa negara yang berbeda boleh next slide ada di korea selatan kemudian di jepang di iran nyanmar ilanda dan etiopia ini hanya sebagian kecil ya jadi kalau asia timur saya ambil jepang dan korea selatan sebagai contohnya di jepang itu mereka menganggap atau mereka percaya bahwa orang yang cantik itu adalah orang yang gigi ginsul sekarang menurut mereka gigi ginsul itu alami jadi kalau orang itu terlahir dengan gigi ginsul itu biasanya cantiknya alami mereka seperti itu meskipun dengan kecanggihan teknologi gigi ginsul itu juga bisa di operasi sekarang nah kalau di korea selatan standar kecantikannya sudah pasti akan mengacu pada girl band-girl band korea idol-idol kpop yang terus berganti dari tahun ke tahun jadi harus kulitnya putih musuh hidung mancung wajahnya kecil matanya besar tinggi semampai kalau bisa gitu kayak jisobreking lah dan lain sebagainya itu standar kecantikan korea selatan nah kalau di iran data menunjukkan bahwa iran itu punya statistik presentase operasi hidung tertinggi di dunia jadi meskipun korea selatan itu terkenal dengan operasi plastiknya ya bahkan dulu di jaman saya banyak yang mengatakan bahwa kalau pengen operasi plastik itu ke korea selatan atau bahkan dikatakan cowok-cowok korea atau cewek-cewek korea itu plastik semua saking tingginya angka operasi plastik di sana tapi yang cukup mengejutkan bahwa di iran angka operasi untuk hidungnya itu tertinggi di dunia kenapa bisa begitu karena mengikuti standar kecantikan di sana jadi standar kecantikan wanita di iran itu dilihat dari hidungnya mancung apa tidak hidungnya sempurna apa tidak dan perempuan-perempuan yang merasa insecure merasa hidungnya tidak memenuhi standar kecantikan di sana mereka akan memutuskan untuk operasi hidung bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan di iran yang kemudian menabung sejak mereka masih sekolah untuk bisa operasi hidung kalau di Myanmar itu ada suku kayan kalau saya tidak salah namanya nah di suku kayan itu leher panjang yang kemudian dianggap sebagai simbol kecantikan mungkin teman-teman pernah lihat ada suku asli Myanmar yang kemudian menggunakan kalung di lehernya sampai panjang sekali dan kalung itu diberikan pertama kali mereka gunakan kalau saya tidak salah setelah hasil balik gitu setelah umur 17 dan lain sebagainya jadi setelah si perempuan itu dianggap dewasa mereka wajib menggunakan kalung itu dan akan semakin bertambah jumlah kalungnya sesuai dengan jumlah umur wanita tersebut makin tinggi leher si wanita tersebut maka dia dianggap sebagai simbol kecantikan alami lanjut di Irlandia nah kalau perempuan Irlandia itu sebenarnya identik kulitnya itu berbintik jadi sampai di wajah ini biasanya juga berbintik-bintik dan ini kemudian berpengaruh pada setanat kecantikan di Irlandia perempuan Irlandia itu tidak suka dengan kulitnya yang berbintik-bintik mereka lebih suka dengan kulit putih mulus tidak jauh beda dengan orang Indonesia kita di Indonesia itu kulitnya kan sawo matang tapi banyak perempuan Indonesia yang tidak suka dengan kulit sawo matang itu dan menganggap bahwa kulit mereka hitam makanya banyak perempuan Indonesia yang berlomba-lomba untuk menjadi putih tidak jauh beda sebenarnya dengan perempuan di Irlandia bedanya kalau perempuan di Irlandia mereka kalau mau menghilangkan jintik pada kulitnya itu harus melalui operasi lakser sama seperti di Iran makan ongkok sekali untuk menjadi cantik terakhir di Ethiopia ini hampir sama seperti di Myanmar kalau di Myanmar itu simbolnya leher panjang kalau di Ethiopia itu bibir yang kemudian diberikan lempengan jadi lempengannya itu seperti bulat seperti bisket gitu yang nanti kemudian ditaruhkan di bagian bawah bibir jadi ternyata perempuan di Ethiopia itu bibir bawahnya akan bulat seperti ini dan ada lempengan terus semakin besar lempengan yang ditaruh di bibir bawah perempuan maka dia akan dianggap sebagai perempuan yang cantik bisa kita lihat ya dari 6 contoh yang saya berikan disini bahwa standar kecantikan tiap negara di dunia itu berbeda-beda bahkan mungkin kalau buat kita gitu ya standar kecantikan di Myanmar dan di Ethiopia agak asing menurut kita kok bisa leher panjang dianggap cantik kok bisa bibir yang kemudian menggunakan lempengan dianggap cantik lagi-lagi kita kembali pada definisi awal beauty standard bahwa standar kecantikan dunia itu diciptakan oleh lingkungan boleh next nah kalau standar kecantikan tiap negara di dunia itu punya makna yang berbeda lalu kenapa kemudian muncul istilah standar kecantikan dunia ada yang namanya standar kecantikan dunia yang rasa-rasanya itu diamini oleh semua orang di dunia apa sih standar kecantikan dunia ya kalau perempuan kita dituntut harus tinggi harus putih harus langsing gitu ya giginya harus rapi hidungnya harus mancung laki-laki juga rasa-rasanya tidak terlalu jauh berbeda laki-laki itu ya dituntut harus tinggi harus putih gitu ya harus kayak Zac Efron gitu perutnya kotak-kotak dan lain sebagainya nggak boleh buncit karena itu khusus bapak-bapak next nah pertanyaan utama dari bahasan pagi ini adalah siapa sih yang menetapkan standar kecantikan dunia di beberapa sumber bacaan yang saya baca gitu ya standar kecantikan dunia itu sebenarnya lahirnya dari stereotip mungkin kalau saya sebut stereotip temen-temen tuh familiar dengan istilah-istilah stereotip ini digunakan untuk isu-isu sosial seperti diskriminasi rasial misalnya gitu ya atau diskriminasi gender gitu erat kaitannya dengan stereotip tapi ternyata untuk masalah standar kecantikan dunia pun itu juga kaitannya dari stereotip lahirnya dari stereotip stereotip itu apa sih? stereotip itu adalah menurut ilmu psikologi gitu ya secara sederhana dia dapat dikatakan sebagai pemikiran yang dibuat oleh manusia pemikiran yang dibuat oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang dianggap kompleks tidak jarang stereotip itu berisi pemikiran yang tidak akurat karena hanya berdasarkan asumsi asumsinya juga belum tentu benar kenapa? karena didasarkan pada informasi yang tidak sempurna kenapa saya katakan informasi yang tidak sempurna? karena informasi itu murni dari pemikiran manusia itu tadi tanpa dia ada check and balance dengan fakta makanya faktali stereotip itu asumsinya tidak benar nah dari stereotip ini kemudian menyebabkan pandangan terhadap makna katik berakar kuat pada sistem sosial dan terprogram secara budaya jadi kalau mau ditarik siapa yang menetapkan standar kecantikan dunia itu sebenarnya harus ditarik cukup lama cukup panjang sebenarnya karena ini adalah satu bangunan konstruksi sosial yang telah dibangun cukup lama dari mana lahirnya stereotip ini yang kemudian berpengaruh pada penciptaan konstruksi sosial budaya terkait standar kecantikan dunia boleh next lagi jadi ada dua pendapat berbeda pendapat yang pertama ini pendapat dari kelompok feminis jadi kalau kelompok feminis bilang standar kecantikan dunia itu adalah konstruksi budaya patriarki artinya menurut mereka yang membentuk standar kecantikan dunia itu adalah kaum laki-laki kaum laki-laki yang kemudian menentukan perempuan harus seperti apa untuk dapat dikatakan cantik inilah yang kemudian dalam jurnalnya Prabas Moro dia mengatakan konstruksi budaya patriarki dan karena tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya patriarki dikatakan lahirnya itu dari pemikiran laki-laki maka standar kecantikan dunia itu memberikan kuasa kepada laki-laki di satu sisi untuk memberikan pengakuan apakah perempuan itu dapat dikategorikan sebagai cantik atau tidak di sisi lain perempuan kemudian berlomba-lomba untuk mencari pengakuan atas feminitasnya atau atas cantiknya dari laki-laki sederhananya itu gini perempuan itu menurut konsepsi yang dituliskan oleh Prabas Moro gitu ya perempuan itu ingin tampil cantik untuk mendapatkan pengakuan dari laki-laki sederhananya seperti itu karena kelompok feminis percaya bahwa wacana cantik standar kecantikan dunia itu lahirnya dari konstruksi budaya patriarki pada akhirnya gitu ya tubuh yang ditampilkan oleh perempuan atau kecantikan yang coba ditunjukkan oleh perempuan itu merupakan keinginan dari kalau laki-laki dia ingin melihat perempuan yang tinggi putih lansing matanya biru rambutnya panjang dan lain sebagainya nah wacana kecantikan yang kemudian dibuat melalui konstruksi budaya patriarki ini kemudian di redefinisi ulang secara terus menerus sehingga terbentuklah dalam satu budaya sehingga terbentuk dalam satu konstruksi sosial melalui iklan produk kecantikan nah ini akan lead pada pendapat kedua boleh di next jadi kalau tadi pendapat pertama mengatakan bahwa cantik itu adalah bangunan dari budaya patriarki saya pribadi agak sedikit tidak sepakat kalau orang feminis berkata seperti itu ya ya oke it's fine itu pendapat mereka tapi kalau saya pribadi tadi ketika di awal saya tanya ada gak yang pernah ngerasa insecure dengan tubuhnya ada loh ternyata beberapa laki-laki yang di forum ini juga merasa insecure artinya kalau laki-laki juga merasa insecure dengan tubuhnya berarti standar kecantikan itu tidak sesederhana yang dikatakan kelompok feminis bahwa dia adalah budaya kaitannya dengan budaya patriarki kalau kaitannya dengan budaya patriarki harusnya tidak ada cowok-cowok yang kemudian merasa insecure dengan tubuh mereka mau mereka hitam, mau rambutnya keriting, mau perutnya bulat it's fine, harusnya tapi kemudian laki-laki juga dijudge kan sekarang kalau mereka tidak seperti opa-opa Korea ini menunjukkan bahwa standar kecantikan dunia menurut saya pribadi tidak sekedar sesederhana lahir dari konstruksi budaya patriarki karena ternyata juga berpengaruh pada kelompok pribadi meskipun memang lebih banyak yang merasa insecure itu 80-90% itu adalah perempuan nah pendapat kedua ini lebih menarik karena dikaitkan standar kecantikan dunia itu dengan white supremacy saya nggak tahu deh kalian pernah dengar white supremacy atau tidak tapi kalau beberapa tahun silam 2 tahun terakhir kalian pernah mendengar black lives matter biasanya itu dikaitkan dengan white supremacy kenapa bisa lahir gerakan black lives matter karena ada white supremacy atau kekuatan supremasi kulit putih nah yang menarik dari pendapat yang kedua terkait siapa sih yang set up world beauty standard dia mengatakan bahwa representasi cantik itu sebenarnya bisa kita kaitkan dengan white supremacy kenapa iklan-iklan produk kecantikan pada era 19 mungkin dari era 1800-an gitu ya itu selalu menampilkan figur perempuan kulit putih sehingga sampai dengan sekarang iklan produk kecantikan itu selalu menjanjikan perempuan putih itu adalah perempuan yang cantik ini asal-muasalah sebenarnya dari awal tahun 18 sekian juga 1800 sekian iklan produk kecantikan itu banyak menampilkan perempuan kulit putih kenapa tidak ada yang menampilkan perempuan kulit hitam atau perempuan latin atau perempuan Asia masih era diskriminasi rasial karena eranya diskriminasi rasial maka yang diberikan kesempatan untuk tampil di televisi menjadi bintang iklan produk kecantikan yang diberikan adalah perempuan-perempuan kulit putih seiring berjalannya waktu itu kemudian membangun representasi cantik dan membentuk standar kecantikan dunia seperti yang kita kenal sekarang makanya banyak peneliti yang mengatakan bahwa ya standar kecantikan dunia itu tidak realistis bagaimana mungkin kita orang Indonesia yang memang terlahir dengan warna kulit sawo mentang tiba-tiba pakai satu produk bisa langsung putih seperti orang Korea Selatan itu kan agak impossible kecuali dikatakan jualannya nih pada saat mereka iklan produk mereka jualannya kalau pakai produk saya kulit kalian bisa bersih that makes sense kalau dikatakan kulitnya bisa bersih tapi kalau tiga kali pemakaian kulitnya langsung putih agak-agak gak make sense kecuali mungkin campurannya di dalamnya pakai semen putih ya bisa jadi putih gitu ya tapi kalau hanya produk-produk biasa gak bisa karena kita orang Indonesia memang kulitnya seperti ini sawo matang and we should be proud about it nah yang problematis adalah kemudian perempuan-perempuan Indonesia itu banyak yang insecure banyak yang kemudian duh saya kulitnya sawo matang saya pengennya putih kayak artis-artis Korea itu yang kemudian problematisnya di situ perempuan-perempuan saat ini bahkan gitu ya banyak yang percaya bahwa mereka harus memenuhi standar kecantikan dunia mereka harus putih mereka harus tinggi agar bisa dikatakan mereka cantik kemudian mereka jelek menurut mereka seperti itu oke boleh next nah ada tambahan pemikiran dari Roland Barthes jadi Roland Barthes ini sebenarnya bukan tokoh hati bukan tokoh hubungan lingkar nasional tapi dia punya satu metode namanya metode semiotika mungkin anak-anak ilmu komunikasi yang lebih familiar dengan Roland Barthes jadi Barthes ini melalui metode semiotikanya dia membagi tiga pendekatan untuk menganalisis komunikasi pabrik ada pendekatan denotatif, konotatif dan juga mitos dari tiga pendekatan yang coba disampaikan oleh Barthes melalui metode semiotikanya yang menarik adalah ternyata kalau kita analisa iklan produk kecantikan pakai metode semiotika Barthes itu masuk dalam kategori mitos mitos itu kalau definisi dari bukunya Barthes ya suatu objek atau konsep bukan dijadikan sebagai gagasan tapi dijadikan sebagai modus yang signifikan karena dia dijadikan modus maka iklan produk kecantikan itu bisa dikategorikan sebagai mitos dia hanya menjual modus artinya kayak tadi saya sampaikan kalau pakai produk saya Anda bisa menjadi putih itu kan mitos, itu hanya modus saja supaya orang membeli, supaya jualannya dia laku sesederhana itu apakah kemudian kalau beneran pakai produk dia kita kemudian jadi putih, enggak juga palingan kulit kita hanya menjadi bersih tidak akan bisa merubah warna kulit alami orang Indonesia yang memang awal matang itu yang kemudian kalau dari metodenya Roland Barthes maka masuk dalam kategori mitos iklan-iklan produk kecantikan ini iklan-iklan produk kecantikan yang masuk dalam kategori mitos ini sudah dikonsumsi oleh publik dunia serama berpuluh-puluh tahun beratus tahun mungkin saya boleh bilang kalau misalnya iklan produknya sudah dimulai dari 1800 dari tahun 1800an society sudah mengkonsumsi mitos tentang cantik itu yang mana mitos ini didapat dari iklan produk kecantikan boleh next lagi? nah lanjut kemudian ke pemikiran feminis kita ada istilah yang namanya politik tubuh jadi kelompok feminis itu melahirkan istilah yang namanya politik tubuh itu sesuai dengan yang terkuang dalam bukunya Susan Bordo jadi kalau katanya Bordo tubuh manusia itu adalah entitas politik entitas politik, fisiologi, dan morfologinya dibentuk oleh sejarah nah lebih lanjut Bordo bilang bahwa saat ini katanya Bordo banyak perempuan yang ditakutkan oleh tubuh mereka artinya banyak perempuan yang kemudian mengikuti standar kecantikan dunia dan dia tidak berpikir rasional kayak yang tadi ya saya kembali lagi ke contoh yang tadi warna kulit asli kita gitu ya kayak orang Afrika saja warna kulit aslinya memang sudah hitam dijanjikan pakai satu produk bisa jadi putih itu kalau katanya Susan Bordo dia tidak rasional dia telah takluk dengan tubuhnya sendiri ini yang banyak terjadi pada perempuan-perempuan di dunia kata Bordo standar kecantikan dunia menurut para pemikir feminis itu adalah sesuatu hal yang dibuat-buat dirancang untuk mengubah perempuan menjadi hiasan lagi-lagi karena ini pemikiran feminis gitu ya maka dia akan balik pada pendapat pertama terkait siapa sih yang men-set standar kecantikan dunia siapa yang menetapkan standar kecantikan dunia kalau kelopok feminis bilangnya adalah patriarki oleh karenanya lebih lanjut dalam di dunia Bordo dia bilang ya kalau perempuan itu mengikuti standar kecantikan dunia itu long mengada-ngada mengadi-ngadi kalau kata anak zaman sekarang cuman perempuan itu hanya dibuat untuk menjadi hiasannya laki-laki agar tampil cantik demi laki-laki lagi-lagi perlu digarisbawahi ini pendapat kelompok feminis yang menurut saya tidak ideal sebenarnya kalau meng-distreditkan laki-laki ya karena banyak juga laki-laki zaman sekarang yang dijadikan hiasan oleh perempuan saya punya beberapa teman yang kemudian kalau pilih pacar itu dilihatnya bukan sifatnya dia baik apa enggak dia tulusan apa enggak, dia tajar apa enggak dia melihatnya adalah ini cowok bisa diajak enak diajak jalan apa enggak dalam artian ketika dia jalan bareng si cowok itu apakah dia akan terlihat lebih baik atau tidak meaningnya berarti si cowok ini jadi hiasan dong harus tampil ganteng, harus tampil rapi, harus wangi gak ada bedanya dengan yang disampaikan Bordo ketika dia mengatakan bahwa perempuan dijadikan hiasan oleh laki-laki nah, ironisnya meskipun standar kecantikan dunia saat ini banyak membuat perempuan merasa tidak nyaman perempuan itu sadar kok dengan insecurity-nya dia perempuan itu sadar dengan kekurangan dari tubuhnya dia tapi di sisi lain dia masih tetap berusaha untuk meraih atau mencapai mengikuti standar kecantikan dunia itu kayak tadi di Iran gitu ya melalui operasi plastik dan lain sebagainya itu kan amat sangat tidak nyaman makan ongkos sekali perempuan sadar bahwa untuk tampil cantik di Iran dia harus makan ongkos harus operasi plastik dan lain sebagainya tapi itu tetap dilakukan ini yang kemudian cukup ironis menurut Bordo karena artinya banyak perempuan yang kemudian takluk dengan stereotype tersebut banyak perempuan yang takut dengan tubuh mereka sendiri sehingga membuat mereka tidak berpikir rasional oke next nah secara spesifik saya mengutip pemikiran dari feminis postmodern atau biasa disebut juga feminis posmo gitu ya jadi feminis posmo ini setakat dengan apa yang disampaikan oleh Susan Bordo tadi terkait politik tubuh gitu terlepas dari kalau saya pribadi memandang politik tubuh tidak hanya bisa diaplikasikan pada perempuan tetapi juga pada laki-laki ada lebih lanjut dari pemikiran feminis posmo yang menarik menurut saya bahwa ada tingkatan ada tiga tingkatan yang dapat digunakan untuk menganalisa standar kecantikan dunia sederhananya gini tiga tingkatan yang ditawarkan oleh feminis posmo ini dapat kita aplikasikan event saat ini gitu ya untuk mendobrak standar kecantikan dunia yang pertama adalah pembebasan gitu atau liberated kalau dibuka aslinya dikatakan membebaskan upaya membebaskan tubuh dalam jerat pemikiran yang salah artinya dimulai dari diri sendiri dulu yang tadi di awal saya tanya pernah gak ngerasa insecure dengan tubuhnya setelah webinar ini jangan merasa insecure lagi kalau katanya Bruno Mars you are beautiful just the way you are nah itu kalau kata feminis posmo mulai dari diri kita sendiri dulu jadi pemikiran yang salah terkait standar kecantikan dunia pemikiran yang salah yang menurut kita itu tidak cantik dalam diri kita hanya karena kita pendek hanya karena kita hitam hanya karena kita jendut gitu ya itu dibuang jauh-jauh dulu itu tingkatan pertama tingkatan yang kedua adalah celebrations kalau dibuka aslinya perayaan jadi merayakan pemikiran kita yang sudah terbebas dari pemikiran-pemikiran yang salah tadi bagaimana cara merayakannya dengan berbangga diri atas apa yang ada dalam diri kita ya gue pendek ya udah it's fine santai aja gue tinggi kayak yang listrik ya so what bisa melihat dunia dengan lebih baik kalau orang tinggi nah yang ketiga jadi kalau poin pertama dan kedua itu lebih pada diri sendiri ditetankan pada diri sendiri poin ketiga adalah pemikiran kritis poin ketiga seperti yang kita lakukan pagi hari ini upaya serius untuk merubah tatanan konstruksi sosial budaya ketika kita udah melewati tahapan yang pertama kita udah bebas dari pemikiran yang salah kita tahu bahwa standar kecantikan dunia itu tuh gak make sense gitu ya gak realistis yang kedua kita sudah bangga dengan tubuh kita sendiri yang ketiga adalah kita mencoba secara perlahan merubah tatanan konstruksi sosial gak akan bisa selesai gak akan bisa selesai dalam 5-10 tahun karena konstruksi sosial standar kecantikan dunia itu juga dibangun berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin sampai dari 1800 ke 1900 jadi cukup lama berpuluh-puluh tahun artinya kalau kita ingin merubah tatanan konstruksi sosial itu juga butuh waktu berpuluh-puluh tahun but at least tidaknya we do something kalau kata orang kosmo begitu ketika kita udah poin tingkatan pertama tingkatan kedua sudah kita lakukan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah tingkatan ketiga sedikit banyak efeknya sedikit banyak dampaknya yang penting kita sudah melakukan apa yang teman-teman lakukan siapkan pada kegiatan hari ini nah kalian itu udah masuk pada tingkatan ketiga sesuai feminist kosmo jadi silahkan beri applause untuk diri sendiri next nah ada satu buku yang menarik gitu ya kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang beauty standard bukunya adalah The Beauty Mid How Images of Beauty Are Used Against Women ini karya Naomi Wolf perlu digarisbawahi Naomi Wolf adalah seorang feminist kosmo artinya beberapa poin dalam bukunya Naomi Wolf itu lebih dari perspektif perempuan dan tidak sedikit sih yang memang menyudutkan laki-laki gitu ya namanya juga kelompok feminist tapi ini satu yang menarik menurut saya buku dari Naomi Wolf ini jadi dalam bukunya itu Wolf tuh bilang gini perempuan itu udah struggle untuk hak-haknya itu udah cukup lama sampai akhirnya tahun 1970-an perempuan berhasil memperoleh hak-haknya mulai dari hak belajar, hak bekerja, hak hukum, dan lain sebagainya tapi ketika kemudian hal itu atau hak-hak itu sudah didapatkan oleh perempuan lebih lanjut dalam bukunya Wolf dia bilang konstruksi budaya patriarki ini bikin ulah lagi bikin masalah baru lagi untuk memikah belah perempuan untuk membuat perempuan itu tidak bisa maju sebagaimana mestinya kalau di bukunya Wolf dia bilangnya gitu masalah itu kemudian muncul ketika perempuan mulai khawatir mulai mengkhawatirkan hal-hal sepele bagaimana penampilan fisik saya bagaimana tubuh saya apakah proporsional atau tidak wajah saya jerawatan apa enggak rambut saya rapi atau kayak susana pakaian saya bagus apa enggak hal-hal sepele itu yang kemudian kata Wolf dilunculkan, didiskusikan, dikonstruksikan untuk kemudian membuat perempuan bersaing satu sama lain mungkin teman-teman juga pernah yang merasa insecure gitu ya kita mendapatkan kritikan akan tubuh kita itu justru bukan dari laki-laki tapi dari sesama perempuan entah yang seumuran dengan kita, entah yang lebih tua dari kita entah tetangga kita, pokoknya dari perempuan ya memang ini yang kalau katanya Wolf dalam bukunya ini yang terjadi ketika kemudian setelah ada perkembangan radikal dari feminisme di awal tahun 1970-an perempuan itu justru mengkhawatirkan hal-hal sepele masalah fisik, masalah beauty standard dan ironisnya masalah beauty standard ini menyebabkan persaingan antar perempuan saya lupa saya pernah baca di buku mana tapi ini salah satu buku feminis juga menariknya dia ditulis oleh laki-laki bukan oleh perempuan dia mengatakan seperti ini perjuangan perempuan atau perjuangan kelompok feminis itu akan amat sangat panjang kenapa? karena perempuan harus bersaing atau berseteru dengan sesama mereka ngomongin beauty standard saja banyak perempuan-perempuan yang kemudian masih terpaku pemikirannya pada standar kecantikan dunia dan mencoba, bukan mencoba menjatuhkan saya nggak mau bilang itu dan tanpa dia sadari dia membuat perempuan lain merasa insecure ketika mengkritisi apa yang menurut mereka itu nggak cantik nggak sesuai dengan standar kecantikan jadi kalau tadi di awal gitu ya yang menurut kelompok feminis yang men-set beauty standard adalah budaya patriarki ironisnya dewasa ini yang kita lihat justru banyak perempuan yang kemudian bersaing dengan perempuan lainnya hanya untuk perkara masalah mitos kecantikan saja oke boleh next lagi nah oke ini ajong kontes kecantikan teman-teman pasti nggak asing ya Miss Universe Miss World Putri Indonesia setahu saya di Indonesia juga selain Putri Indonesia ada lagi ada Miss Indonesia dan lain sebagainya kalau kalian lihat ajong kontes kecantikan itu adakah perempuannya yang pendek? tingginya kan sama punya kalau yang hobbit kayak saya nggak mungkin bisa masuk Miss World Putri Indonesia nggak akan bisa tingginya sama semua semampai semua tingginya nggak ada tuh yang pendek adakah malari mereka yang tubuhnya gempal? nggak ada semua tubuhnya kayak kelingking nggak ada yang kayak jempol nah ajong kontes kecantikan entah itu yang di Indonesia ataupun yang di dunia itu sebenarnya semakin mengukuhkan standar kecantikan dunia perempuan akhirnya dinilai melalui fisik pinggulnya lah pakalnya tinggi badan perempuan tuh harus jago make up ada loh perempuan yang emang cantik dari lahir gitu ya nggak perlu pakai make up jadi dia udah cantik tapi dia akan dianggap tidak cantik ketika dia tidak pakai make up saya nggak tahu kalian kalian tahu bahasa rembes atau nggak sih tapi kadang itu dikatain gitu ii kamu rembes banget sih nggak pakai make up karena kemudian salah satunya dari ajong kontes kecantikan ini jadi bentuk tubuhnya harus proporsional perempuan itu juga harus pandai menggunakan make up eh kekepatan kemudian perempuan itu juga harus pintar brain, beauty, behave gitu ya paket lengkap sekali gitu mannernya, behave-nya perempuan tuh harus ngomong dengan yang santun dan lain sebagainya gitu kalau semua ini paket lengkap ini ada gitu ya secara fisik oke kayak putri Indonesia pintar pakai make up behave-nya oke kalian cerdas juga brain-nya kalian dikategorikan cantik kurang satu saja nggak jago pakai make up saja even though kalian pintar gitu ya kumbot ketika kuliah nggak masuk kategori cantik ini yang kemudian unrealistic dan problematis kayaknya beban hidup perempuan ini banyak sekali sampai kita harus mengikuti standar kecantikan yang seperti ini untuk bisa diakui sebagai perempuan yang dicantik nah setelah ini baru next oke ini sebenarnya contoh yang saya dapat dari iklan yang sempet rame beberapa bulan silang saya nggak tahu teman-teman ada membaca ini atau tidak gitu ya tapi ini MS Glow for Men jadi dia ngambil B.A-nya brand ambassador-nya itu babes-babes sama Marcel kalau nggak salah ini dan pada saat itu banyak sekali yang memberikan respons negatif yang luar biasanya gitu ya respons-respons negatif ini ditunjukkan ke publik kalian bisa baca ya nggak cocok banget mukanya muka lo nggak cocok abang konter pulsa dan lain sebagainya di awal tadi adek juga mengatakan bahwa standar kecantikan dunia itu sebenarnya nggak hanya bisa diaplikasikan pada perempuan tapi juga pada laki-laki dan ini salah satu contohnya buat saya pribadi iklan ini amat sangat jenius kenapa mendobrak standar kecantikan pria MS Glow for Men itu tidak dalam iklannya ya nanti saya dianggap B.A-nya lagi dalam iklannya mereka tidak menjanjikan bahwa cowok kalau pakai produk dia bisa jadi ganteng nggak begitu dia mengatakan loh ya selama lu cowok lu bisa pakai produk gua muka lo akan jadi bersih tapi komentar-komentar dari netizen menunjukkan bahwa ada loh ternyata standar kecantikan bagi para pria saya belum nemu sih untuk perempuan sayangnya sampai dengan hari ini iklan-iklan produk kecantikan masih didominasi perempuan-perempuan berdasarkan standar kecantikan tertentu bahkan di Korea itu lebih luar biasa tahu saya beberapa produk kecantikan Korea itu iklannya adalah laki-laki kayak Nature Republic tahu saya XO itu pernah jadi B.A. salah satu produk kecantikan di Korea juga Nature Republic kalau saya nggak salah kalau salah tanya sama adik dia pasti lebih paham itu menunjukkan sebenarnya bahwa di Korea Selatan itu target marketnya adalah perempuan untuk produk-produk yang mereka jual itu adalah target marketnya adalah perempuan dan mereka tahu idol-idol K-pop yang produk ini dunia best fan fan best fan best yang masif sekali lagi-lagi ini menunjukkan bahwa iklan produk kecantikan itu sebenarnya ujung-ujungnya cuan kok makanya sesuai dengan yang dibilang Roland Barthes bahwa mereka hanya menjual mitos nah saya belum ketemu tuh kalau untuk iklan-iklan yang apa ya modelnya itu rata-rata masih perempuan-perempuan yang mengikuti standar kecantikan dunia makanya contohnya disini saya berikan MS Grow for Men ini satu iklan yang amat-sangat jenius mendobrak standar kegantengan bagi para pria oke boleh next lagi nah saya nggak tahu kalian pernah dengar di Barbie Effect atau tidak kecepatan kita kembali ke Barbie Effect dulu jadi saya nggak tahu kalian pernah dengar di Barbie Effect atau enggak tapi saya yakin kalian pernah tahu lah pasti tahu mainan Barbie mungkin ada dari kalian yang waktu masih kecil mainannya Barbie gitu ya boneka Barbie nah boneka Barbie itu dipercaya oleh banyak orang memberikan sumbang sih pada standar kecantikan dunia jadi boleh kembali ke boneka Barbie tadi nggak Fitri? makanya ada istilah yang namanya The Barbie Effect jadi kalau dulu kita masih kecil gitu ya boneka Barbie itu kan dia pasti kulitnya putih rambutnya panjang gitu ya matanya boneka Barbie itu biru gitu kemudian ya badannya kecil gitu dan tinggi semampai nah ini yang kemudian disebut juga sebagai The Barbie Effect bahwa boneka Barbie kemudian berpengaruh pada standar kecantikan dunia anak-anak kecil gitu ya anak-anak perempuan yang dulu mainan dengan boneka Barbie mereka kemudian terkonstruksi dalam pemikirannya hendak menjadi seperti boneka Barbie itu ketika mereka dewasa dan mereka beracuan bahwa cantik itu ya harus seperti boneka Barbie gitu baru hampir satu dasar warsa kalau saya tidak salah boneka Barbie itu mulai beradaptasi dengan perkembangan standar kecantikan dunia yang mana kemudian sekarang boneka Barbie itu beragam jadi menampilkan bentuk-bentuk tubuh wanita atau perempuan yang beragam tidak lagi kemudian yang berkulit putih tapi ada yang kulit hitam, ada boneka Barbie yang latin bahkan ada boneka Barbie yang bintik-bintik seperti orang Tirlandia rambut dari boneka Barbie itu tidak lagi melulu maupun panjang dan harus blonde tapi juga ada boneka Barbie yang rambutnya pendek, cepat, rambutnya warna-warni dan lain sebagainya bahkan ada yang Barbie hijab itu juga ada seperti sekarang asal-muasalnya itu awalnya The Barbie Effect ini mulai runtuh ketika ada Barbie itu mengeluarkan edisi role model jadi pada saat itu dia mengeluarkan Barbie, boneka Barbie versi Frida Kahlo, versi RBG dan lain sebagainya salah satunya juga Amelia Earhart, nah ini yang kemudian meruntuhkan stereotip dari The Barbie Effect artinya industri mainan sekalas Barbie sekarang sudah mulai mengikuti perkembangan terkait standar kecantikan dunia oke, setelah The Barbie Effect sebenarnya kalau nggak salah tadi itu ada Victoria Secret boleh balik dulu nggak slide-nya, kok slide-nya start begini oke, next, ya ini, nah jadi gini, Victoria Secret ini paling-paling terkenal ya salah satu brand underwear yang paling terkenal dunia dan memang salah satu ciri khas dari brand Victoria Secret adalah model-modelnya yang disebut juga sebagai Angels gitu dan setiap tahun fashion show dari Victoria Secret itu selalu dinantikan tidak hanya oleh para kaum Adam, tapi juga kaum Hawa gitu ya, menanti-nantikan sekali jadi perempuan-perempuan habis nonton fashion show-nya Victoria Secret langsung kemudian merasa insecure nah yang menarik, awal tahun 2021 kemarin Victoria Secret mengumumkan untuk mempensiunkan seluruh modelnya atau seluruh Angels-nya nggak ada lagi itu istilah Angels, tidak akan ada lagi fashion show ala-ala Victoria Secret seperti yang dulu-dulu pernah dilakukan kondisi ini menuai pro dan kontra gitu ya ada yang pro, ada yang kemudian senang karena Victoria Secret mencoba mengikuti arus standar pekan-pekan dunia tapi ada juga yang kontra dengan mengatakan bahwa Victoria Secret itu tidak tulus ketika dia mempensiunkan Angels-nya dia hanya ingin mencari cuan, hanya ingin mencari keuntungan material dari perubahan kondisi dunia terlepas dari pro kontra tadi gitu ya, namanya bisnis pasti akan mencari keuntungan material itu kita being realistic saja, terlepas dari itu menurut saya kita harus apresiasi ini ketika satu gram yang selama ini turut menyugurkan standar pekan-pekan dunia itu sudah mulai merubah haluan dan mengikuti arus standar pekan-pekan baru bisa dilihat kan disini mereka tingginya sama semua kurang lebih lah dengan kontestan Miss Indonesia, Putri Indonesia dan lain sebagainya ya tingginya sama semua semampai, langsing-langsing simset semua nggak ada yang mukanya jerawatan, apalagi panuan itu nggak mungkin gitu kan ini menunjukkan bahwa brand sebesar Victoria Secret yang selama ini tuh dia turut berkontribusi pada pembentukan standar kecantikan dunia sudah mulai mengakresiasi keberagaman bentuk bukit keberagaman warna kulit gitu ya, makanya saya tahu saya salah satunya yang pertama dia rekrut adalah Priyanka Chopra istrinya Babang Nick Jonas, nah itu dia-dia rekrut karena memang Priyanka bentuk tubuhnya tidak selam sing angels-angels disini oke, boleh next nah perkembangan arus standar kecantikan dunia itu sekarang ini mengalami perubahan which is, it's a good thing sebenarnya, sebuah angin segar setelah berpuluh-puluh tahun perempuan harus mengikuti standar kecantikan dunia ini arusnya sudah mulai berubah jadi kalau ada istilahnya generasi GZ itu istilahnya agent of change they really are an agent of change menurut saya karena arus standar kecantikan dunia ini bisa berubah sedikit banyak juga terpengaruh dari pemikiran-pemikiran kelompok GZ nah yang pertama adalah ada movement yang namanya body positivity body positivity movement ini tell us we are actually already okay jadi dia mengajak kita untuk mencintai tubuh kita bagaimanapun bentuk tubuh kita kita harus mencintai tubuh kita we don't have to listen to this toxic culture kita gak perlu mendengarkan budaya yang toxic ini untuk membuat diri kita menjadi benci sama tubuh kita nah ini yang kemudian menjadi dasar dari body positivity movement boleh next lagi nah yang menarik ternyata setelah akhirnya body positivity movement muncul saingannya nih namanya body neutrality gitu kalau teman-teman pernah mungkin pernah baca artikel penyanyi Lizo yang kemudian dia salah satunya yang mengandung body neutrality setahu saya nah jadi apa sih bedanya body positivity sama body neutrality kalau body positivity kayak yang tadi bilang ya kita harus mencintai tubuh kita no matter what gitu sementara kalau body neutrality dia mengatakan loving your body is hard gak bisa kita loh manusia gak bisa melulu mencintai tubuh kita sama seperti manusia tuh gak bisa 24-7 selama 365 hari dalam setahun gitu ya selalu good mood tuh gak bisa karena kita bukanlah spongebob semakin tua kita, kita akan semakin seperti scriptwork sebenarnya jadi kalau kata body neutrality tuh gak mungkin it doesn't make sense every single day in your life you are loving your body pasti akan ada momen dimana lu gak suka sama tubuh lu sehingga body neutrality mengatakan bahwa you don't have to love the way you look all the time gak apa-apa kalau sesekali kamu gak cinta sama tubuh lu it's okay yang terpenting itu tuh bukan bagaimana kita cinta dengan tubuh kita tapi kita bisa fokus pada apa yang tubuh kita berikan bagi kelangsungan hidup kita jadi kalau body positivity kalau lagi kaca nih dia bilang aduh kaki saya bagus sekali panjang genjang gitu sementara kalau body neutrality dia bilang wah kaki saya bagus kaki saya sehat kaki saya membantu saya untuk berlari cepat ini bedanya body positivity dan body neutrality oke boleh next lagi buat saya pribadi mau body positivity kek mau body neutrality kek itu gak penting jujur ya kalau buat saya tidak perlu ada perdebatan antara mana yang lebih benar body positivity atau body neutrality itu gak penting sama sekali it is not important at all dua-duanya mengajak kita atau menawarkan poin-poin atau pemikiran-pemikiran yang positif poin-poin yang menarik menurut saya dua-duanya mengajak kita untuk keluar dari stigma standar tikatikan dunia dan menerima tubuh kita apa adanya jadi buat saya itu gak perlu perdebatan itu gak perlu saya justru dengan adanya perdebatan antara body positivity dan body neutrality gitu ya saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Mansur Fakih jadi Mansur Fakih dalam bukunya tentang studi gender dia mengatakan bahwa terkadang perempuan itu suka memperdebatkan hal-hal yang gak perlu ya salah satunya kayak gini body positivity and neutrality itu gak perlu menurut saya itu gak perlu terserah kalian mau-mau pengikut yang positivity atau neutrality itu hak kalian saya secara pribadi memandangnya kondisi arus standar tikatikan dunia saat ini sudah mulai bertubah and it's a good thing artinya perempuan sekarang tidak lagi dikotak-kotakan berdasarkan bentuk tubuh mereka ataupun berdasarkan warna kulit mereka satu yang perlu diingat kita masih jauh dari kasar usai movementnya masih bergerak kalau sampai sekarang gitu meskipun tadi beberapa brand gitu ya kayak Bonica Barbie kemudian Victoria Secret itu udah mulai merubah haluan arus standar kecantikan dia kontestasi kecantikan masih ada ya kan kalau kalian cek saja di Google tentang artikel Olimpiade tahun 2020 masih ada beberapa media massa yang membuat berita 5 atlet cantik yang berlagak di ajang Olimpiade 10 atlet cantik 7 atlet cantik masih ada artikel 25 ironis sih buat saya karena gini loh artikelnya tuh 5 atlet cantik 7 atlet cantik gitu ya kenapa atlet-atlet itu harus diberitakan karena kecantikannya kan dia berlagak di ajang olahraga kenapa nggak yang diberitakan prestasinya dia di ajang olahraga Olimpiade atau ajang-ajang olahraga sebelumnya kenapa harus yang diberitakan adalah kecantikannya dan kalau teman-teman lihat juga dari artikel-artikel yang beragam itu mostly sih dari media Indonesia saya belum lihat dari media massa luar tapi di media massa Indonesia itu banyak sekali kalau kalian lihat kemudian kalian buka lah anggaplah kalian lihat 3 artikel saja kalian buka kalian lihat satu persatu foto-foto perempuan yang masuk dalam artikel itu mostly adalah perempuan kursi kiri mostly entah itu yang dari Eropa entah itu dari Asia Timur yang dari Afrika itu malah jarang masuk ya entah kenapa ini yang kemudian menurut saya agak ironis ironisnya artinya ketika media massa membuat artikel 5 wanita cantik yang berlagak dalam Olimpiade 2020 artikel itu dibuat berdasarkan subjektivitas atau perspektif dari penulis artikel kalau penulis artikelnya enggak suka perempuan yang kulit hitam maka dia tidak akan memasukkan perempuan yang berkulit hitam dan standar kecantikan harusnya tidak seperti itu kalau saya tuh sering bilang gini ya namanya perempuan pasti cantik kalau ganteng dia laki tiap perempuan semua perempuan terlepas dari bagaimana bentuk tubuh atau warna kulit mereka kalau mereka perempuan ya mereka pasti cantik itu yang kemudian coba diusung oleh arus standar kecantikan dunia saat ini evolusi standar kecantikan dunia saat ini membuat perempuan untuk tidak mengikuti tuntutan dari sesayati artinya perempuan itu tidak hanya dilihat soal penampilannya tapi prestasi apa yang bisa diberikan perempuan itu yang harusnya lebih penting daripada sekedar penampilan banyak stigma yang dikaitkan kepada wanita mengikuti standar kecantikan yang tidak berhenti makanya saya bilang perjuangannya belum usai masih jauh perjuangan kita masih panjang sebenarnya tapi setidaknya ini adalah secara harapan satu hal yang positif bahwa semakin banyak wanita yang sadar tentang self worthnya dia jadi sudah sepantasnya perempuan-perempuan saat ini perempuan-perempuan gen Z terutama yang tidak lagi terbatasi atau tidak lagi terkungkung oleh standar kecantikan dunia last slide i believe di sini last slide yes so every human was born different special and unique embrace it be proud of it you are one of a kind karena kalian itu adalah one of a kind why would you want to be like everybody else when you can be one and only mantap sekali quotes oke i think that's all thank you for the time saya kembalikan kepada moderator terima kasih adek baik ibu terima kasih baik itu tadi pemaparan materi terima kasih terima kasih terima kasih namun kita lihat juga masyarakat global ini kan dengan keberagamannya itu membuat suatu standar kecantikan itu berbeda-beda yang paling saya ekstrim itu yang di negara Kenya yang tren apa itu lubang telinga yang panjang itu bu iya betul iya itu tuh bener-bener apa ya bu menyeramkan sih tapi kalau dilihat di Indonesia itu juga ada bu di suku dayak suku dayak bener ya nah dari hal itu cukup membuat standar kecantikan di dunia ini bukan hanya harus dari fisik penampilan tapi juga dari bagaimana cara mereka mengekspresikan bentuk dari kecantikan tersebut bahkan di sosial media ini kan sudah mulai eh kak sudah mulai banyak tuh kampanye kampanye love yourself ada juga kampanye kalau yang kita bilang tuh gak boleh insecure akan hal-hal yang tetap percaya diri gitu lalu juga di masa sekarang ini kita lihat juga begitu banyak pabrik spigur yang bukan hanya dari orang-orang kulit putih tapi juga dari orang-orang yang kulitnya hitam ataupun yang dari kulitnya sawo matang yang bahkan bisa mengekspresikan bakat mereka yang bukan hanya cuma dari standar kecantikan yang orang-orang sekarang bilang itu harus mulus harus cantik begitu nah dikaitkan juga dengan kata mulus cantik itu beredar pula ini produk-produk kecantikan dunia yang tadi ibu sebutkan kayak natural seperti ini dari negara korea selatan dan bisa dibilang juga produk kecantikan yang digunakan ini tidak bisa menjadi salah satu alat untuk kita itu dijadikan cantik karena juga produk-produk kecantikan sekarang ini juga banyak yang memiliki beberapa efek samping yang bisa buat malah kita bukannya jadi cantik tapi malah berubah dan juga seperti tren operasi plastik kadang tuh artis-artis korea tuh sering dibilang mohon maaf ini dibilang plastik sama beberapa haters karena ya itu bu kak gak ada orang korea kok disini ada jadi gak ada yang tersinggung saya takut tersinggung kak nah itu maka dari itu juga dari tren-tren produk-produk itu juga membuat standar kecantikan ini gak cuman perempuan doang yang melakukan tapi juga laki-laki dari beberapa brand-brand dan kosmetik ternama yang juga kita lihat memunculkan asumsi para masyarakat bahwa bilang laki-laki itu harus gentleman kenapa harus malah pakai produk perempuan kenapa malah maskulinnya hilang gitu karena ya kita lihat juga yang mengendorsekan skincare itu sekarang laki-laki malah kak yang pakai skincare malah laki-laki yang pakai makeup bahkan yang korea juga kita singgung lagi kembali artis-artisnya kalau manggung itu gak pakai makeup kak soalnya kalau gak pakai makeup pucat mukanya kalau manggung ya kalau manggung kalau gak pakai makeup mukanya pucat makanya mereka akhirnya pakai makeup ya betul kadang itu orang malah ngebandingin muka aslinya si artis itu dengan muka makeupnya gitu dengan juga dia yang operasi plastik dengannya gak operasi plastik yang menjadikan standar kecantikan ini bener-bener apa ya suatu yang ekstrim dan suatu yang gak ekstrim juga gitu nah baik kita masuk ke sesi diskusi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau argumentasi ataupun hal-hal yang di kurang dimengerti dari materi kita dapat menggunakan fitur recent atau menuliskan di kolom chat namun saya harap teman-teman dapat menyalahkan mic dan juga kameranya agar diskusi kita bisa lebih friendly dan juga saya ingatkan buat peserta dapat mengisi link absen yang ada di kolom cek bisa diisi dan juga dari panitia itu menyiapkan dua award untuk peserta beruntung yang akan langsung dinilai oleh panitia baik sesi diskusinya saya mulai disini sudah ada yang raise hand untuk steward dipersilahkan saya ingin bertanya soal beauty standard kan kan kita tahu sendiri seperti yang ibu sudah paparkan soal beauty standard bu nah eh ibu lagi kak lah nah anggaplah seperti ini kasusnya saya pikir dan parhan melihat Jennifer Lopez itu dari sudut pandang mata kami beda-beda kayak saya anggap Jennifer Lopez ini cantik pikir bilang bodinya gitar spanyol tapi parhan bilang dia begini-gini tapi dalam artian itu berarti kami memiliki pemahaman yang cantik itu relatif dari mata kami nah berarti ibu dengan adanya pemahaman cantik itu relatif apakah beauty standard itu masih bisa dikatakan sebagai hal yang berlaku di dunia zaman sekarang bu dimana kan sekarang lelaki pemikirannya lebih maju lagi ketimbang pemikiran zaman dulu dimana mereka kan kalau zaman dulu masih memiliki beauty standard tapi kalau sekarang kan kita relatif kan bu kayak mungkin cewek kaki satu kita lihat jelek tapi di mata orang cantik gitu bu oke jadi apakah ayo ibu masih ada steward? tidak saya langsung jawab ya adek ya kalau tadi dibilang ya dicontohkan seperti itu memang benar ya artinya kan pandangan lelaki menilai perempuan yang cantik itu seperti apa kan berbeda-beda begitu pula dengan kita perempuan sebenarnya kita menilai lelaki-laki itu berbeda-beda gitu mungkin ada yang menganggap Kim Soon Ho itu ganteng tuh lagi lama ya soalnya Kim Soon Ho terus soalnya yang berkeliaran di timeline saya ada yang menilai Kim Soon Ho itu ganteng tapi ada mungkin yang menilai Kim Soon Ho itu biasa aja nggak masih lebih keren Li Min Ho gitu ini menunjukkan bahwa pandangan tiap manusia terhadap apa yang dinilai cantik atau ganteng itu berbeda-beda entah itu dari sisi lelaki ataupun perempuan sehingga kalau kemudian perspektifnya berbeda-beda harusnya beauty standard nggak perlu ada dong harusnya tidak perlu ada satu konstruksi atau satu ukuran satu nilai yang kalau satu nilai yang disepakati bersama dalam tanda kutip yang disepakati bersama terkait ukuran cantik karena senyatanya kayak tadi ya yang contoh disampaikan Stuart terkait Jennifer Lopez contohnya tua amat Jennifer Lopez Selena Gomez tuh harusnya kalau angkatan kalian Jelo itu angkatan saya sebenarnya gitu itu menunjukkan bahwa kalian memandang Jelo berbeda-beda gitu nah ini artinya kan kalian tidak bersepakat apakah Jelo itu cantik atau tidak gitu bisa jadi kemudian yang lain menganggapnya nggak suka sama Jelo gitu sukanya sama Gwennett Falco gitu yang lebih kuat lagi anyway saya sepakat kalau yang tadi disampaikan Stuart bahwa artinya tidak ideal artinya cantik-cantik atau ganteng itu relevan tergantung dari perspektif kita manusia yang melihatnya sehingga beauty standar atau aturan terkait standar kecantikan dunia itu tidak relevan itu ya Stuart mudah-mudahan menjawab bagaimana Stuart menjawab bisa diterima oke lah kasih Bu oke baik buat Kak Ibnu Bu silahkan ya tes ada terdengar Kak jadi saya mau nanya nih panggilnya apa jadinya Kak apa Bu saya panggil Bu aja asal jangan kamu panggil Pak atau Mas itu hanya gender soalnya nanti kuliah dipanggil Kak juga nggak enak saya jadi kan saya tadi ibu ada jelasin masalah body positivity kan Bu terus saya tuh pernah lihat waktu saya nonton di Youtube namanya Youtube itu Dr. Mike dia emang sering dia emang dokter yang punya Youtube gitu loh dia bahas isu-isu yang emang lagi happening aja gitu kemarin tuh dia pernah ditanya masalah body positivity dan dia bilang tuh kalau dunia medis tuh nggak approve gitu lah sama body positivity karena ada body positivity tuh kayak membiarkan kesehatan gitu loh dengan mengatakan kalau kalian tuh bisa mencintai badan kalian apa adanya gitu loh dan para dunia medis tuh kayak mikirin ya kalau nanti ada impactnya secara domino gitu kalau kesehatan dan lain itu jadi nggak diperhatikan ibu jadi ibu menurut ibu pergerakan movement kayak body positivity ini tuh justru memberikan efek negatif kalau dilihat dari dunia medis kan Bu apakah pergerakan kayak body positivity atau body acceptance ini ini justru kemudian memberikan kayak 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 justifikasi gitu Bu untuk diadakannya kayak beauty standard dan lain-lain gitu Bu oke thank you thank you Ibnu ya memang karena kemudian kaitannya tadi body positivity itu yang khawatirnya ya ada orang-orang yang misalnya dia obesitas gitu tapi kemudian dia ngerasa gue body positivity gitu gue cinta tubuh gue gitu mau gue obesitas it's fine gitu saya tetap cinta pada tubuh saya padahal kan itu yang kemudian salah gitu artinya it's okay ketika kita tidak memiliki badan yang langsing tapi kita harus punya badan yang sehat kan gitu konsepnya nah yang dikhawatirkan adalah body positivity itu nanti bisa merujuk pada pemikiran-pemikiran yang salah tadi gitu akhirnya orang yang obesitas jadi malas berolahraga dan lain sebagainya ujung-ujungnya mereka punya banyak penyakit inilah kemudian yang menyebabkan lahirnya body neutrality itu tadi gitu jadi secara konsepsi sebenarnya body positivity itu lahir dengan mazab yang tidak salah mazabnya bener kok to love yourself to love your body no matter what cuman kita sebagai manusia yang kemudian bisa salah menaksirkannya nah itu yang kemudian di apa ya diantisipasi oleh kelompok seperti body neutrality makanya mereka bilang oke gue gendut gitu ya it's fine gue cinta sama tubuh gue yang gendut ini tapi gue harus sehat gitu supaya tubuh gue ini bisa selalu membantu gue untuk melakukan aktivitas gitu ini yang kemudian menjadi dasar perdebatan body positivity dan body neutrality kalau tadi saya harus balik lagi ke masalah perdebatan itu buat saya alih-alih berdebat mana yang benar mana yang salah mungkin lebih baik kalau kemudian kelompok body positivity menekankan agar orang-orang yang mendengarkan atau ya orang-orang yang mendengarkan movement mereka itu tidak sampai salah menaksirkan apa yang mereka inginkan gitu itu sih yang lebih penting alih-alih berdebat dengan kelompok body neutrality movement gitu menurut saya oke baik ini sebelumnya Kak ada request dari kolom chat ini perkenalkan nama saya Nola Safira Hubungan Internasional 2021 ini sudah ada raise hand juga dia pertanyaannya seperti yang diketahui setiap tempat di dunia ini punya standar kecantikan yang berbeda-beda negara Indonesia mungkin punya definisi wanita cantik seperti apa yang berbeda dengan negara Amerika, Eropa bahkan sesama negara Asia sendiri namun masalahnya dihasilkan dengan adanya standar kecantikan itu sama di setiap negara banyaknya perempuan luar sana berusaha mati-matian untuk mencapai standar itu sehingga tidak lagi mempertimbangkan perekonomian bahkan kesehatan dan dengan adanya standar kecantikan membuat seseorang jadi tidak bersyukur atas pemberian Tuhan membuat seseorang terobsesi untuk memenuhinya sehingga mereka melupakan betapa bahayanya efek untuk diri sendiri pertanyaannya jadi bagaimana pendapat ibu apakah ibu setuju kalau standar kecantikan di dunia benar-benar dihapus saja silahkan Kak thank you adek thank you buat Nola ya yang bertanya oke kalau dibilang apakah saya sepakat bahwa standar kecantikan dihapuskan saja tentu saja saya jawabannya mau ngutip Miss Wo Indonesia dan lain-lain ingin menciptakan perdamaian dunia ingin agar tidak ada lagi diskriminasi rasial tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan agama dan lain sebagainya dunia yang ideal kita maunya tentu seperti itu idealnya kita semua yang hadir pagi hari ini pasti mau standar kecantikan dunia itu sudah tidak ada lagi benar-benar dihapuskan karena memang tadi dari awalnya dari pertanyaan keyword pun itu kan tidak relevan kita memandang cantik itu berbeda-beda satu dengan yang lain yang menurut saya ganteng belum tentu menurut adek ganteng gitu kan nah idealnya memang dihapuskan pertanyaannya bagaimana menghapuskannya tadi kita bisa mulai dari mengikuti tiga tingkatan menurut feminis posmo dan jangan lupakan bahwa ini adalah satu proses yang panjang ini tidak akan bisa selesai artinya standar kecantikan dunia itu tidak akan bisa dihapuskan semudah membalikan pelapak tangan kenapa? karena dia juga terkonstruksi juga sudah cukup lama berpuluh tahun konstruksi standar kecantikan dunia ini dibangun oleh society artinya ketika society saat ini ingin merubah itu itu juga butuh waktu yang amat-amat lama dan tidak sebentar itu apa ya kalau katanya ketika itu sudah terpatri dalam pemikiran orang maka merubah perspektif merubah pemikiran merubah apa yang ada di dalam kepala orang itu tidak gampang dan itu butuh waktu yang amat-amat panjang jadi apa yang bisa kita lakukan saya tadi menawarkan yang disampaikan oleh feminis posmo tiga tingkatan yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri dulu kita buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran tentang standar kecantikan dunia bahwa meskipun kita tidak mengikuti standar kecantikan dunia itu kita tetap cantik kok karena kan kita adalah perempuan itu juga yang laki-laki kalian meskipun tidak mengikuti standar kegantengan orang opa-opa Korea itu oke kalian tetap ganteng karena kalian itu nggak mungkin tiba-tiba berubah jadi di dalam kecantik kecuali kalian trans nah yang kedua adalah kemudian celebrated artinya kita harus bangga dengan tubuh kita entah kalian mau mengikuti yang body positivity atau yang body neutrality tadi tapi yakin bahwa kekurangan dalam tubuh kita itu yang membuat diri kita unik dan berbeda dari orang lain dan yang ketiga adalah secara perlahan mencoba merubah konstruksi itu dari tingkatan yang terhadap kita nggak bisa lah apa ya terlalu utopis berharap bahwa dunia akan merubah standar kecantikan dunia nggak bisa kayak yang temen-temen lakukan paling tidak kalian memulai dari lingkup fisik unmul saja itu kan dari lingkup yang kecil kita mulai dari lingkup fisik unmul nanti mungkin next year bisa mulai di lingkup Kalimantan Timur dan seterusnya tapi it's okay kita memulai dari lingkup yang kecil karena dari lingkup yang kecil jika dilakukan secara kontinu terus menerus itu nanti akan jadi semakin besar dampaknya itu kurang lebih mudah-mudahan menjawab baik ibu menarik sih ibu kalau kita bicara soal standar kecantikan dari apa ya kesehatan loh ibu kayak harus operasi plastik harus apa yang sangat-sangat booming sekarang ini di Indonesia tuh yang produk kecantikan yang gagal itu bu itu tuh juga salah satu efek sampingnya itu ada bu yang kalau salah dia dokter dokter tapi dia mempromosikan produk kecantikan jadi konsumennya itu ada yang pakai tapi nggak cocok sama dia jadinya dia memarahi si dokter itu karena produknya gagal dan nggak sama sekali memberikan efek kecantikan gitu baik saya juga mau nanya nih bu dari materi tadi kan baru-baru ini saya dengar-dengar tuh di sosial media ada yang netizen Korea Selatan sama netizennya Indonesia itu bertemu dalam suatu website website itu namanya Omed TV dan disitu saat mereka sedang membicarakan negara satu sama lain si netizen dari Korea Selatan itu bilang kalau orang Indonesia itu sebenarnya standar kecantikan itu jauh dari orang Korea Selatan yang bilang kalau warna kulit dan bahkan fisiknya itu jauh betul gitu nah dari hal ini kan memunculkan rasisme kan bu dari kedua pelah-pelah negara ini nah yang ingin saya tanyakan itu apakah semakin beredarnya standar kecantikan yang memandang fisik memandang postur tubuh itu tuh menimbulkan rasisme bagi masyarakat global begitu ibu eh maaf kak ya thank you adek ya makanya tadi di dalam slide juga saya katakan bahwa standar kecantikan dunia itu lahirnya dari stereotip nah mungkin orang kan melihatnya kalau stereotip itu ngomongin isu sosial diskriminasi ras dan lain sebagainya ternyata masalah sepele seperti standar kecantikan dunia mungkin ada beberapa orang yang menganggap masalah ini sepele gitu ya masalah sepele seperti ini juga ternyata berkaitan dengan stereotip itu tadi gitu nah kalau kemudian ada perdebatan seperti itu ya antara netizen di Korea dengan di Indonesia kemudian mereka mengatakan aduh orang Indonesia itu jauh banget standarnya dengan orang-orang Korea gitu ya ya nggak salah juga sih sebenarnya gitu ya emang berbeda antara orang Korea dengan orang Indonesia dan yang lucunya adalah banyak orang Indonesia yang kemudian mencoba mencari pasangan sesuai dengan standar kecantikan atau kegantangan di Korea Selatan kalau seperti itu apakah kemudian memunculkan diskriminasi rasial dan rasisme ya nggak usah yang kayak gitu ya yang tadi saya sampaikan terkait artikel terkait atlet-atlet cantik yang berlaga di Olimpiade saja itu juga sudah diskriminasi rasial loh aduh misalnya ada 5 atlet 7 atlet kemudian 5-5 nya atau 7-7 nya kulit putih tidak ada yang kulit hitam itu kan diskriminasi rasial ya nggak kenapa orang kulit hitam tidak dimasukkan dalam list atlet cantik tersebut apakah menurut dia tidak cantik atau gimana makanya tadi saya katakan itu bias akhirnya karena dibuat berdasarkan perspektif atau subjektifitas dari penulis begitu juga dengan yang orang Korea bilang gitu standar kecantikan Indonesia itu jauh banget dengan kami di Korea ya karena dia memandangnya secara subjektif berdasarkan standar kecantikan yang ada di negara Indonesia juga punya standar kecantikan yang berbeda mungkin dengan yang ada di Korea Selatan kalau netizen Indonesia nya kulit sebenarnya bisa tinggal dibilang ya ente kan mungkin memang cantik-cantik ya ganteng-ganteng disana tapi oplah semua lah langsung kelahi dua negara tapi itu amat sangat bisa terjadi jadi kalau misalnya kemudian dikatakan berarti bisa dikatakan rasis, diskriminasi rasial saya berani katakan iya karena berkaitan dengan stereotip itu tadi itu menurut saya aduk baik ibu kalau misalnya apa ibu kalau membahas soal operasi plastik itu cukup sensitif sih ibu kalau saya rasa apalagi netizen Korea Selatan ini kan apa ya kayak sudah mulai nggak kayak dulu yang sering memandang kalau ya standar kecantikan itu sama semua karena mereka mungkin menjadi suatu brand produk kecantikan yang mengakibatkan mereka menganggap mereka lebih dari orang lain dari orang-orang di negara lain sedang maju-majunya produk kecantikan Korea sekarang dan apa ya bahkan produk kecantikan di Amerika itu juga kiblatnya akhirnya seproduk-produk kecantikan di Korea benar-benar ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Cindy lalu Kak Friska saya Cindy Angelica masih SOHAI 2020 saya mau bertanya Kak belakangan ini ada fenomena yang disebut sebagai guy male gaze tentang bagaimana perempuan itu potray di film, buku, dan banyak juga di iklan perseksuality kepada laki-laki menurut Kak Friska apakah ini termasuk mengendorse standar kecantikan atau unrealistic juga atau memang benar-benar cuma untuk kepuasan estetik laki-laki begitu silahkan Kak oke thank you Ade dan juga Cindy male gaze jadi gini ada male gaze ada yang namanya female gaze ya jadi jangan salah ini yang perlu kita kalau berbicara tentang isu-isu feminisme itu harus dua sisi jangan-jangan berat sebelah gitu nanti saya akan cerita juga tentang female gaze tapi kalau tentang male gaze ya bagaimana kemudian perempuan digambarkan dalam buku dalam film kalian tau Michael Bay gak sih? sutradaranya Transformers pernah nonton Transformers gak? kita berbicara Transformers yang pertama deh yang Shia LaBeouf dan lain sebagainya Michael Bay itu adalah salah satu sutradara Hollywood yang paling suka untuk menginklutkan aktris-aktris cantik dan kalau kalian apa ya kalian komparasikan tuh mukanya 11-12 lihat Transformers Transformers 1-2 itu kan Megan Fox ya yang pernah didaulat sebagai wanita terseksi di dunia entah tahun berapa setelah ini ada pacarnya Megan Fox di sini fotonya Stewart itu pacarnya Megan Fox setelah Megan Fox itu kan kemudian di Transformers 3 karena dia lagi klas sama si Michael Bay digantikan sama Rosie Huntington-Whiteley pacarnya Jason Statham kalau kalian komparasikan mukanya Megan Fox sama Rosie Huntington-Whiteley kurang-kurang lebih lihat bibir nih punya postur bibir yang kurang-kurang lebih nah yang menarik beberapa minggu lalu saya lihat trailer film terbarunya Michael Bay judulnya Ambulance ada Jackie Lenghal kalau nggak salah ditutup saya lihat lagi akhirnya pemeran perempuannya Eiza Gonzalez lah mukanya podo-podo aja sama si Megan Fox tipikal-tipikal seksinya kurang-kurang lebih kalau kemudian dikatakan apakah kemudian si Michael Bay itu merekrut Megan merekrut Rosie dan merekrut Eiza hanya dari kecantikan atau hanya karena dia suka aja gitu ya mengagumi makhluk indah ciptaan Tuhan gitu itu huwalah-hualam sebenarnya tapi saya pribadi punya pendapat bahwa itu adalah bentuk male gaze bagaimana Michael Bay ingin menunjukkan atau ingin memportray perempuan-perempuan tangguh dalam film actionnya dia yang kebetulan juga cantik rupawan gitu jadi masih banyak sih sebenarnya kalau kita mau ngomongin Quentin Tarantino itu juga ada fetisnya juga Quentin Tarantino tapi beberapa film, beberapa buku memang kita dapat dengan mudahnya menemukan bagaimana sutradara memportray perempuan atau karakter perempuan dan itu bisa dikategorikan sebagai male gaze gitu apakah termasuk mengendorse standar kecantikan yang unrealistic atau cuma untuk kepuasan estetik laki-laki saya percaya keduanya artinya bisa jadi kalau dalam kasus Michael Bay ya bisa jadi itu untuk kepuasannya Michael Bay karena dia senang bekerja dengan wanita-wanita cantik atau bisa jadi juga untuk mengendorse standar kecantikan artinya gini perempuan itu kalau mau dibilang beres dia juga harus cantik rupawan karena ya emang kesukaannya Michael Bay itu mirip-mirip gitu jadi menurut saya itu ya sini gitu jadi dalam beberapa buku ataupun film bagaimana perempuan dipertray melalui fenomena yang kita kenal sebagai male gaze itu sedikit banyak berdampak gitu ya terhadap standar kecantikan dunia berdampak pula pada kepuasan estetik kalau dalam kasus Michael Bay ya Michael Bay selaku sutradara nah tadi saya juga ada singgung female gaze nah kalau female gaze itu sedikit berbeda female gaze itu bagaimana kita perempuan memandang laki-laki gitu ya tapi itu belum pada tahapan dipotray dalam film atau dalam buku belum karena kalau konstrukti sosial film buku kan memang didominasi masih oleh laki-laki female gaze itu contohnya kalau kalian tahu pebu tangkis Jonathan Christie tahu? Jojo? Jojo? Sinta Jojo? keong racun si Bang Jojo itu dulu kan per ASEAN Games kalau saya nggak salah dia tuh kalau menang kan suka buka baju ya reaksinya ciwi-ciwi kan kemudian luar biasa pada saat itu gitu ini kemudian berbeda kalau misalnya yang buka baju ginting Antonis ini suka ginting mungkin reaksinya cewe-cewe cuman tapi kalau Jojo yang buka baju langsung heboh karena perutnya Jojo kotak-kotak itu masuk dalam female gaze bagaimana kemudian kita perempuan melihat laki-laki yang menurut kita ganteng dia badannya kotak-kotak putih tinggi atletis maka kita akan mengapresiasi itu secara berlebihan saya bilangnya secara berlebihan ya karena unnecessary sekali cuman karena ngelihat itu doang jadi tidak hanya ada male gaze tapi juga ada fenomena female gaze yang mana perempuan juga melakukan itu kok tanpa kita sadari hanya saja ranahnya berbeda kalau male gaze itu sudah ditatanan yang cukup tinggi gitu ya masuk dalam konstruksi sosial seperti melalui film atau buku kalau female gaze itu biasanya lebih banyak secara tidak langsung kita-kita perempuan ini yang melihat foto yang ditampilkan di layar kaca itu kurang lebih Cindy mudah-mudahan menjawab baik terima kasih Kak Muska atas jawabannya mungkin saya kasih satu kesempatan buat teman-teman ada yang ingin bertanya pagi sebelum kita mengakhiri ya baik buat Fitri ya silahkan baik selamat pagi bu saya mau nanya tentang kan tadi ada dibahas tentang rasa insecure juga ya bu rasa insecure ini kan nyata ya bu setiap orang itu punya ke insecure-annya masing-masing tapi selain itu juga tipe orang itu kan beda-beda bu ada yang lagi insecure nih tapi dia langsung memperbaiki diri tapi ada juga yang kayak misalnya dia ngeluh nih tapi ya udah sedih gitu ngeluh tapi tetap berusaha tetap aja ada orang yang melampiaskan ketidaksempurnaannya ini ke orang lain gitu jadi misalnya dia nih kayak ingin mencari kesempurnaan di orang lain tapi dengan cara menuntut misal dia nih lagi gendutan gitu ya bu tapi bukan yang marah diet atau jaga pula makan dia malah nyir gitu tentang bodi orang gitu jadi kayak bodi shaming gitu ih gendutan nih orang nih dibahas terus-menerus gitu nah pertanyaan saya tuh menurut ibu ini bagaimana cara kita menyikapi orang kayak gini ya walaupun kita bisa masuk telinga kanan atau keluar telinga kiri gitu ya tapi kan ini misalnya dilakukan tuh berulang gitu dan ini konteksnya kayak teman atau kayak sahabat atau ya pokoknya orang terdekat lah kita kan gak bisa ngatur dia kamu jangan kayak gitu itu menurut ibu gimana dari perspektif percantikan gitu makasih ibu thank you Fitria oke saya sharing sedikit ya karena ini kita dikejari gak usah jawaban yang serius-serius amat lah jadi gini saya juga ketika saya hari ini diminta ngasih untuk materi ini kenapa saya berada di untuk mengiyakan karena salah satunya saya saya pernah berada dalam dalam posisi insecure dan saya juga struggle untuk keluar dari insecure lambeturah netizen ya shaming dan lain sebagainya aduh lelahnya hidup di Indonesia jadi gini salah satu yang membantu saya saya belajar filsafat wabernya ataupun Bu Udis dah kalau gitu belajar filsafat gak tapi serius saya belajar filsafat jadi ada salah satu filsafat yang saya sedang suka sekali dan sudah saya dalami satu tahun terakhir ini kalian pernah baca buku filosofi terasnya Henry Manam Piring gak? disitu dia ngenalin kita sama filosofi stoa nah jadi yang saya suka dalam filosofi stoa itu ada yang namanya dikotomi kendali dikotomi kendali dikotomi kendali dikotomi kendali itu dia bilang gini ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali tu lambenya netizen itu hal-hal yang berada di luar kendali t jadi ketika kita keluar rumah ya selalu ada kemungkinan ketika kita ketemu orang kita dikatain atau dibodi shaming-an itu selalu ada dan itu hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita nggak bisa menuntut orang untuk punya pemikiran sama dengan kita. Kita nggak bisa menuntut orang untuk menghargai kecantikan apapun bentuknya dan tidak melakukan body sharing. Itu di luar kendali kita. Apa yang berada dalam kendali kita? Yang berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita menikmati itu. Kita mau tersinggung dengan itu, kita mau woles aja, slow, santai, tidak tersinggung dengan itu, itu pilihan kita. Itu yang kemudian menjadi kendali kita. Artinya dalam dikotomi kendali, kalau saya dikatain, kamu genjutan, kamu cabi kayak pacarnya Boboho, opsinya bisa ya. Apakah saya mau tersinggung atau tidak. Kalau saya tersinggung, saya bisa marah-marah. Anak aja kamu ngatain saya pacarnya Boboho, saya bisa ngatain balik. Atau saya bisa woles aja. Iya nih, TV saya udah kayak bakpao dan lain sebagainya. Atau saya bisa nggak peduliin mereka. Nah, yang terpenting dari dikotomi kendali, kalau di bukunya, dia bilang adalah harusnya hal-hal yang berada di luar kendali kita itu tidak menentukan kebahagiaan kita. Artinya, kalau kita menjadi korban bodi shaming, jangan kemudian itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Mau kalian dikatain jendut sama orang lain, itu tidak akan menurunkan nilai kecantikan kalian. Pesan saya sederhana, kok selama kalian perempuan, kalian mesti cantik. Ya kan? Nggak mungkin dong saya katain, iya adek kamu ganteng banget hari ini. Kumisan. Atau saya bilang ke Fikri, Fikri kamu cantik sekali hari ini. Fikri, terima kasih. Bukan nggak mungkin gitu ya. Fikri saya pasti katain ganteng, adek saya pasti katain cantik. Itu udah hukum alam seperti itu. Jadi mau kalian di bodi shaming seperti apapun, ingatlah bahwa itu tidak akan mengurangi nilai kecantikan kalian. Dan kita juga tidak perlu reaktif terhadap orang-orang yang bodi shaming dengan kita, karena itu semua berada di luar kendali kita. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Dan ketika kita di bodi shaming-nya dikatain jendut, jangan kemudian kita juga merasa rendah diri atau merasa nggak pede dan lain sebagainya, langsung diet mati-matian, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kalau saya mikirnya malah kita mungkin perlu olahraga. Perlu olahraga, tapi tidak untuk mendapatkan acceptance dari orang lain atau pengakuan dari orang lain, tapi untuk biar kita sehat. Nggak apa-apa, gue gendut. Yang penting gue sehat. Daripada dia kurus, nggak lama, ini nggak lupa ke jantungnya. Elah nggak enak banget doanya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Maksudnya orang sakit itu nggak dilihat dari bentuk tubuhnya. Jadi, jangan terpengaruh dengan omongan orang karena kita tidak bisa mengontrol omongan orang. Kita yang hadir di sini, di forum ini, pagi ini, mungkin kita adalah orang-orang yang terberkahi karena kita punya pemikiran yang terbuka, one step lebih maju dibandingkan orang-orang lain, tapi jangan juga jadi jumawa, jangan kemudian kita menjaj orang lain yang punya pandangan berbeda dengan kita. Jadi, kita harus merangkul mereka, yang mengajak mereka kalau bisa untuk jadi punya pemikiran yang seterbuka. Dan kalau dia nggak mau, misalnya kita udah ajak, ngobrol, dan mereka tetap dengan habit-nya yang suka bodysha ini, ya sudah, hidup-hidup dia juga. Jadi, jangan sampai apa yang jadi omongan orang itu mengurangi kebahagiaan. Nilai kita sebagai manusia itu nggak berkurang kok hanya karena kita dihina orang melalui bodysha ini. Itu ya, Fitriya ceramah dari saya pagi ini. Saya kembalikan ke adek. Baik, terima kasih, Kak. Kalau bisa bilang, materi hari ini benar-benar relate banget nih buat para perempuan dan juga laki-laki. Mungkin habis ini, Kak Fiska, mungkin bisa buat platform anti-insecure setelah ini. Jadi dosen keresahmat aja dong. Iya bener, bisa jadi dosen keresahmat, Kak. Baik, itu dia sesi diskusi kita pada webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat pemateri kita yang cantik dan luar biasa, Kak Fiska Alessandra, dan juga buat teman-teman semua yang berpartisipasi aktif dalam diskusi kita hari ini. Mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita, di mana kita ketahui bahwa tolak ukur kecatikan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita di sekitar. Dengan berbagai standar-standar tertentu, keunikan masing-masing, hal ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang sangat melekat. Lingkungan yang menjadi cikal bakal standar kesantikan ini mempengaruhi sebuah perspektif sosial manusia yang mengatakan bahwa jika ingin menarik, perhatian harus mengikuti standar yang tertentu, harus mengikuti sebuah tren tertentu. Di masa sekarang juga, sejak adanya standar ini, malah memunculkan asumsi bahwa perempuan itu harus berkulit putih, harus dilihat dari brand-brand iklan, model-model bintang produk, dan juga itu malah menjadi sebuah diskriminasi, dan juga membuat para masyarakat global itu merasa kurang percaya diri. Namun, kita kembali tekankan lagi bahwa kata cantik itu sebenarnya relatif, tidak ada batasnya. Tidak ada konsekuensinya, juga tidak ada syarat khusus kita harus bisa dikatakan catik. Asalkan kita, seperti yang dikatakan Kak Priska tadi, be yourself, just the way you are. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan buat para peserta mungkin bisa mengisi link absen yang sudah di-drop Panitia di kolom chat. Karena mungkin ini pertanyaannya banyak banget, jadi ini Panitia pada bingung semua, Kak, untuk memilih siapa peserta yang bisa dapat award. Jadi, Panitia mau kasih kesempatan buat Kak Priska, yang bisa memberikan dua award buat peserta yang pertanyaannya bisa dikatakan kritis dan juga aktif. Dipersilakan, Kak Priska. Oke, dua saja nih. Iya, dua saja. Saya mungkin kasih ke Sindi dengan Ibnu, Ibnu Aditya. Oke, selamat buat Sindi dan Kak Ibnu. Nanti akan dihubungi oleh Panitia langsung. Baik, untuk mengakhiri sesi kita webinar hari ini, saya kembali mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya buat materi kita Kak Priska dan buat teman-teman yang sudah menjadi bagian dari webinar ini. Baik, sesi diskusi ini saya tutup dan acara saya kembalikan ke MC, kepada MC saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Sindi. Terima kasih saudari Ade. Acara akan saya ambil lagi kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri, moderator, dan para peserta yang luar biasa, yang sudah semangat banget ikut public lecture kita di hari ini. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua dan bisa memberikan manfaat juga bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat online secara simbolis. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk share sertifikat dan screenshot. Biasa akan... Bapaknya... Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih kepada operator. Tujuh syukur kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, serta para hadirin sekali lagi yang telah menikuti acara public lecture hari ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya, Wulia Zahra, selaku pembawa acara menguasui panitia yang lain, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama acara kita di hari ini. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb. Thank you, panitia. Thank you, moderator, ada semua operatornya. Jangan kapok undang saya ya. Sorry kalau masih banyak kurangnya. Siap, Kak. Thank you, thank you. Saya pamit ya. Ya, Kak. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum. Sukses buat acaranya. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak.